Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taufi, sekarang lagi rame nih masalah pengajian. Tapi kadangkala orang berangkat ke pengajian ini niatnya suka berbeda-beda. Ada yang memang orang berangkat ke pengajian, kalau kata bahasa Sundanya mah, buncir. Kenapa buncir? Tujuannya biasanya kalau misalkan berangkat ke pengajian ke orang, ke sesuatu jemaah, berbicaranya masalah, ah ada makanan yang enak. Yang kedua, masalah naksir. Berangkat ke pengajian karena ada yang ditaksir. Nah, itu hal yang tidak baik ditentunya nih sahabat Taufi. Untuk itu, di samping saya ada Kang Maman nih. Bagaimana Kang Maman akan memberikan penjelasan. Banggakah? Ya, terima kasih, Mang Ot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ahli wa sahbihi wa mawala amma ba'at. Yang pertama, pengajian itu, ngaji, soal agama itu menjadi hal yang sangat penting. Rasulullah s.a.w. bersabda, Man salaka tarikon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tarikon il jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan memberikan kemudahan jalan menuju sorga. Nah, jalan menuju sorga ini yang kadang-kadang terhambat oleh niat yang salah. Niat di kitanya. Betul, karena innamal amalu bin niat. Sesungguhnya, sah tidaknya, atau berkualitas tidaknya sebuah amal itu tergantung niatnya. Nah, seperti yang dikatakan Mang Ot tadi, paling tidak ada empat lah ya. Empat. Yang pertama, ada orang. Baru dua tadi saya, Kang. Baru dua ya. Yang pertama, ada orang yang sekedar mau buncir, mau nyari makanan. Nyari makanan. Nah, itu wajar-wajar aja sih sebenarnya. Di beberapa pengajian yang saya datangi, apalagi maulid nabi, di daerah Ciborelang misalnya, Jatiwangi itu, itu ada pengajian yang kalau kita ngadakan maulid itu, pulangnya betul-betul buah-buahannya komplit. Dikasih kita bawa ya, Kang. Dikasih itu. Nah, itu nggak masalah sih. Cuman ada orang, ada santri yang dia ngukur kenyang itu tidak dengan ukuran warg itu, tapi dengan ukuran kening. Bukan perut, Kang, ya? Bukan. Belowak-belowak, tangan kiri pegang kening, tangan kiri pegang perut. Makan lagi. Pegang lagi kening, pegang perut. Makan lagi. Dia tidak akan berhenti makannya, sampai perutnya sama kerasnya sama keningnya. Sampai keningnya. Nah, itu bahaya itu. Makan dan minumlah kalian, tetapi jangan berlebihan. Nah, yang kedua, ada orang yang naksir. Naksir itu ada orang yang mencari ilmu, bukan ingin dia menambah bekal untuk dia ibadah pada Allah, tapi hanya sekedar dia suka atau tidak suka sama kiainya. Jadi, lamun kia hikna orang kaya, datang bawa mobil sedan, mobil mewah, dia hormat. Banyakan aja. Menghormat karena kekayaan itu, itu hilang dua per tiga keimanan. Oh, gitu ya? Tidak boleh. Kita menghormat itu karena seorang memang pantas dihormati. Nah, makanya ada lagi yang karena, oh, dia golongannya. Tapi kalau bukan golongannya, ustad itu dihina, kiai itu dicacimaki. Tidak boleh. Prinsip kita ini adalah, kita disuruh untuk mendengarkan berbagai pendapat yang berbeda-beda dan ikuti yang terbaik. Jadi, jangan menghina ustad yang beda kelompok dengan kita selama dia benar dan baik dan itu cocok bagi kita. Kita ikuti. Nah, yang ketiga, yang belum dibahas maaf tadi, di samping buncir, naksir, itu ada orang yang ngadah dir. Wah, itu tadi yang ngantuk itu, Pak. Jadi, dia dari mulai datang, ngantuk terus, Pak. Ada yang gini, Kang. Nggak bisa tidur. Ah, ke pengajian, mas Cina Gini. Ah, itu mah persis. Cuka tidur, katanya gitu. Bukan, itu mah persis ketika Jumatan. Oh, gitu ya? Jadi, ada teman kita, Mangor. Teman kita yang, dia datang jam 11, Pak. Tapi bukan si Kang Opik itu bukannya. Ya, si Opik Ombong itu. Jadi, jam 11 atau jam 11 sudah ke mesjid. Kayak gitu. Dia tidur. 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 Bangun-bangun, itu pas komat. Pas komat. Beres komat, sholat 4 rokaat, jadi ruas. Dia marah-marah. Mana deh, Kang Emna? Ini mesjid apa? Aliran apa? Ditanya, kenapa, Pak? Loh, kenapa tidak ada hutbah Jumat? Kenapa sholatnya? 4 rokaat? Iya. Pak, Bapak tidur. Dari jam 11, Jumatnya yang dia lewat, ini mah sholat asar. Nah, itu kelakuan orang ada. Kadang ngantuk gitu kami. Boleh gitu. Nah, jadi jangan tidur lah. Nah, yang benar itu, Pak. Yang benar itu adalah yang zikir. Jadi, dia ingin datang ke pengajian itu, sambil berdoa, Allah merzuqna ilman na'lamu bihi kaifaunajik, wa na'lamu bihi awamiru kawana wahid. Ya Allah, berikan aku ilmu lewat pengajian ini, agar aku bisa memperbaiki ibadahku. Memperbaiki cara berdoaku. Mencara pengabdian pada Allah, dan agar aku tahu, mana yang haram, mana yang halal. Nah, itu yang benar. Sehingga kalau dia zikir, dia ngaji semata-mata Allah. Makanya kalau pengajian para kiai, yang karena Allah itu dia tenang, damai, tertawa-tawa, tidak timbul kebencian, mencacimaki orang. Nah, jadi opat begitu, Pak. Ini ada pertanyaan nih, Kang. Pertanyaan dari Underdoor Dulur Kang Maman. Itu dari Dulur kita ya. Dulur Kang Maman. Pertanyaannya, Kang. Nih, bagaimana artinya hal-hal seperti ini di masyarakat, seolah-olah ada kesimpulan yang satu lah, gitu intinya tuh. Bukan karena buncir, bukan karena naksir, bukan karena ngadahdir, gitu ya. Artinya, ada satu kesimpulan yang satu. Bagaimana ini mustami, supaya bukan karena yang tiga itu, Kang. Ya gini, Ma'wat. Bahwa orang mau ngajak aja, udah lah, Alhamdulillah. Kita tidak boleh menghukumi orang, niatnya apa. Orang datang ngaji, terserah kayak mau buncir, mau naksir, mau ngadahdir, gak masalah lah. Yang penting pengajian ke dalam. Nah, ketika sudah dalam ke pengajian, ini yang perlu harus digarisbawahi. Pertama memang, harus ada sistematika pengajian, yang bisa menyentuh perbaikan kondisi umat. Sehingga pengajian itu, ada tahapan-tahapannya. Dan itu sebenarnya tinggal ngaji kitab kuning aja. Ngaji kitab kuning itu kan enak. Karena di sini ada tema-tema yang menarik. Lalu ada hanca lah, Cata orang Sunda, ada hanca dan sebagainya. Lalu setelah itu, ada yang namanya evaluasi. Evaluasi. Evaluasi misalnya, sampai sejauh mana, umat itu mengamalkan ilmunya. Sehingga itu yang menarik menurut saya. Sehingga mesjid, pesantren, harus menjadi tempat, bagaimana perubahan sosial, terjadi di tengah masyarakat. Karena bagaimanapun, kita yakin, bahwa agama adalah energi, untuk perubahan dan perdamaian. Sahabat Toki, hal yang menarik. Bagaimana agama ini, bisa menjadikan energi untuk perubahan. Nah untuk itu, bangga Kang Om Mani. Ada apa tuh Kang? Kalau kata Kang Om Mani, mau di akhir-akhir teh. Ibro, ibro. Ibro. Lupa saja. Ibro sekalian ditutup juga Kang ya. Sokohnya Kang. Sangat menarik misalnya, kalau soal niat ini. Ada cerita, dan itu bisa kita lihat, di beberapa syarahnya Ehya Ulu Muddhi. Ada orang, yang masuk neraka. masuk neraka. Dipanggil sama Allah. Kamu masuk neraka ya? Iya, kenapa? Saya gak pernah beribadah. Saya tidak pernah sujud kepadamu. Yaudah, kata Allah. Kamu masuk aja neraka lagi. Karena ngesel, alaunana. Kayak gitu. Di luar dugaan, dia lari sekencang-kencangnya. Wah, kata Allah. Panggil malaikat. Dipanggil lagi. Kenapa kamu kok semangat banget masuk neraka? Dia bilang, Ya Allah, aku selama di dunia, tidak pernah bergegas untuk melaksanakan perintahmu. Ini perintahmu masuk neraka. Aku bersemangat bergegas. Dan aku berniat hanya untuk mencari hidupmu. Kata Allah, malaikat, masukkan ke sorga. Gara-gara niat, dia jadi masuk sorga. Nah itulah. Mudah-mudahan, kita selalu diberi niat yang bagus oleh Allah SWT. Subhanallahumma wabihamdik. Ashadu an la ilaih ila anta. Astaghfir kawa atubu ilaih. Wallahul muhafiki ilaih matarih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.